enggak disunat nggak mungkin Tuhan itu pelimpang atau para nabi pelimpang nggak mungkin itu udah jelas jadi terserah pasti penuh maaf-maaf maaf tadi signal ku merah eh putus-putus aku aku dengar nggak jelas ya ya Selamat malam baga yuk tahan dulu ya kalau yuk tahan dulu ya Pak Sevan dengar enggak Pak Sevan apa yang disampaikan tadi Pak Sevan masih masih Bang masih Pak Sevan ditandul diskusinya ditandul diskusinya Bang iya masih merah signalnya iya ya baik Bang Bang Sevan kalau dengar aku tempe dulu Bang sampai signal bagus ini ada saudara kita Gayus silakan Aki Jarsallem Aki Jarsallem silakan Aki Jarsallem silakan Aki Jarsallem dinda akal iya Pak Gayus selamat malam Pak Gayus Pak Gayus selamat malam selamat malam iya Pak Gayus selamat malam ya Abang seperti biasa kami tanyakan muslim apa Kristen Pagayus muslim baik terima si Pagayus stand by Pak Sevan apa signal Bapak sudah bagus ya lumayan oke baik silakan Mbak mungkin tadi di tangga ya silakan Bunda Nola silakan Bang Akal ini ya kisah kisah para rasul sembilan tadi ya kesaksian si Saulus ya siapakah gini Saulus Saulus mengapa engkau menganiaya aku jawab Saulus siapakah engkau Tuhan katanya akulah Yesus yang kau aniaya itu ya terus ini di kisah para rasul sembilan kisah para rasul dua-dua oke kita tengok kesaksian si Saulus lagi ya ini memang Saulus ini kalau bersaksi sempat dia bersaksi di pengadilan Indonesia dia nanti sama seperti si Saulus ya Oh inilah inilah kan Saulus Saulus mengapa engkau menganiaya aku jawabku siapakah engkau Tuhan katanya akulah Yesus orang Nazaret tetapi di kisah para rasul sembilan tidak dikatakan akulah Yesus orang Nazaret itu gimana Pak Stephen terus dia katanya menganiaya murid-murid Tuhan jadi si Saulus ini tahu dari mana kalau yang berkata itu pemimpinnya adalah Yesus ketua gengnya kenapa tiba-tiba dia mengatakan itu adalah Yesus kenapa gak gak gini loh saya menganiaya bang akal bang mandiri bang Thomas nah karena saya menganiaya mereka bertiga ini tiba-tiba yang gembongnya ini yang ngomong akulah si Jerusalem lah kok bisa gitu loh yang saya aniaya cuma akal mandiri dengan Thomas makanya yang mau saya tanya apakah si Saulus itu sudah tahu pada waktu itu Yesus adalah Tuhan sementara mereka belum bertemu fisik dan kedua ada yang ambigu di dalam penyalinan di Yohanes ini seperti yang Bunda bacakan tadi di kisah para rasul dua-dua ayat 9 disana melihat cahaya tidak mendengar suara tetapi di kisah para 109 ayat 7 mereka terbalik dia melihat cahaya tidak mendengar suara kembali pada konteks logika kita seseorang yang sama menulis kitab dengan narasi bertentangan ada dua pertanyaan yang muncul apakah yang menulis ini terkena stroke pada saat menulis yang kedua atau memang ada orang kedua yang menulis penyambungan dari kitab yang sama karena kenapa di kisah para rasul 9 ayat 7 mereka mendengar suara tidak melihat cahaya kita masuk di kisah para rasul 22 ayat 9 disana mereka tidak mendengar suara tapi melihat cahaya satu frame tapi beda narasi di kejadian yang sama ya benar banget iya kenapa saya mengacu iya 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 tidak ngaku di orang Nazareth kisah para rasul 22 yesus ngaku akula akulah yesus orang Nazareth ini kisah para rasul 9 tidak ngaku di orang Nazareth ini gimana ini Oh pak Stephen tolonglah Dan ini entry point Dimana Saya pribadi tadi bilang Yesus menunjuk Pauluslah nabi-nabi palsu itu Coba bunda Kembali lagi ke Matius Matius 22, eh 23 ya 15 bacakan Matius 23, 15 dibacakan Biar Pak Stephen juga dengar Selamatkan Alih-alih Taurat Dan orang-orang Farisi Kamu orang-orang munafik Sebab kamu mengarungi lautan Dan menjelajah daratan Untuk mentobatkan satu orang saja Menjadi penganut agamamu Dan sesudah ia bertobat Kamu menjadikan dia orang neraka Yang kedua kali lebih jahat Daripada kamu sendiri Yang dikatakan Penyesat ini adalah orang Farisi Yang menyeberangi lautan Untuk menyebarkan Mentobatkan orang Tetapi Yesus berkata Kamu lebih jahat dari orang yang Kutobatkan Disinilah Coba dibaca bunda Di 1 Korintus 17 Ditunjuk siapa puluh sini Baca 1 Korintus Ijin bunda 1 Korintus 1 ayat 17 Siapa yang mengajarkan Injil menyeberangi daratan Dan mengarungi Sebab Kristus Mengutus aku Bukan untuk membaptis Tetapi untuk Memberitakan Injil Dan itu pun Bukan dengan hikmat Dan perkataan Supaya salib Kristus Jangan menjadi sia-sia Bunda Bunda Tolong diulang sedikit Bukan dengan apa Sebab Kristus Mengutus aku Bukan untuk Membaptis Tetapi untuk Injil Dan itu pun Bukan dengan hikmat Perkataan Berarti bukan Dengan hikmat Nah gitu ya Udah Supaya salib Kristus Jangan menjadi sia-sia Iya Kalau tidak Sia-sia lah Terkutuklah yang digantung Di kayu salib Berarti sih Masih saya Masih bisa mengudarai Ini malam Ini berhasil menunjukkan Mopolis Ternyata Dia bengkrok Dari kekelustenan Berarti gini Dia mengaku Gini bang Berarti kan Dia mengaku sendiri Berarti yang dia beritakan Itu bukan dengan hikmat Berarti dengan Congor dia Kan gitu Iya Tapi Sebenarnya Ada kajiannya Bang Kalau saya sendiri Mengkajinya gini Secara pribadi Wala-wala Tapi ini belum rampung Sebenarnya Paulus ini Tidak mencatat Ini Untuk dijadikan kitab Catatan dia ini Adalah Catatan pribadi dia Yang pada Akhirnya Terkanonik Menjadi sebuah kitab suci Kenapa saya katakan begitu Tidak mungkin Sekiranya Kalau Paulus ini Mencatat Untuk dijadikan kitab suci Dia menulis Menuliskan Bahwa saya menuliskan ini Berdasarkan pendapatku Bukan dari firman Tuhan Kedua Tidak mungkin Ada cerita Bahwa Kenapa Kemegahan Tuhan Semakin melimpa Karena dustaku Aku masih dihakimi Yang ketiga Aku menulis kitab ini Berdasarkan pendapatku sendiri Bukan firman Tuhan Kalau tujuannya Menjadi sebuah kitab suci Tentu Hal-hal buruk Terkait dengan cerita Yang ada di kitab suci Itu tidak ada Dan saya tidak menyalahkan Paulus Karena di periwayatan penulisan Bibelnya Paulus Tidak pernah Paulus berkata Aku mencatatkan kitab suci ini Semua yang dinarasikan Adalah perjalanan Satu saduran cerita Tidak ada tujuan Dia menulis kitab Itu yang saya baca Minta maaf Kalau saya salah Mungkin dikoreksi Ini yang sementara Dalam pengkajian Apakah benar Paulus ini Sengaja menulis kitab Atau Ujub-ujub Hanya pengalaman pribadi dia Iya kan Karena dalam literasi Riwayatnya Paulus Dia ini orang yang paling jengkel Sama Orang-orang pengikut Yesus Saya belum pernah Mendapatkan satu literasi Dalam Bibel Yang Dengan terus terang Paulus berkata Aku mencatatkan kitab ini Tidak ada Jadi bisa jadi Apa yang menjadi catatan ini Masuk Dalam kanonik Bukan Dengan faktor kesengajaan Paulus untuk Menulis kitab Faktor kesengajaan Silahkan Mungkin ada yang bisa Ini pendapat saya pribadi aja Walau Kalau saya salah Saya masih lagi belajar Silahkan aki-aki semua Ini menurut pendapat saya Karena kitab suci tentu Yang namanya kitab suci itu Ajarannya pasti baik Bukan ajaran buruk Dan kita pahami sendiri kan Kalau kita buka Kitab saudara kita Beberapa bagian itu Ada literasi yang Sama sekali tidak menggambarkan Sebuah kitab suci Menurut saya Persepsi saya Lebih pada narasi Pengalaman pribadi Seseorang Atau pendapat seseorang Yang diliterasikan Di dalam kertas Atau di dalam catatan Yang kemudian Pada akhirnya ditemukan Dan menjadi sebuah kitab suci Itu Bang Thomas Bang Adiu Benar Benar itu Pak Ini Kenapa kita Beranggapan Ataupun perspektif Kita lahirnya gitu Karena kita bukan Mendengar Kotbah Karena kita Membaca literasi Atau membaca ayat Itulah hasilnya Maupun kita ajak 15 orang Yang akal sehat Bang Sama Bang perspektifnya Nah itu aja Bang Dari saya Bang Ini ada Sancan 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 Akal Apakah kalian Sehat Disini Oh sangat sehat nih Terutama nama aku Kenapa Sudah Sudah mulai Bengkok-bengkok Jangan dikit lah ya Yang penting Gini lah Saja Jangan ulang lagi Tolong lah Tolong Masa aku Gak bisa Kan kau Udah narasi Kan Ganti Yang dong Ada yang Aku Berlarasi Dulu Kamu Berlarasi Ini Satu jam pun Gak apa Tapi ketika Saya Berlarasi Jangan Dipotong Halo Halo Tante Nora Silakan Apa kabar Apa kabar Tante Nora Itu masih Odi Dia Bila 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 Apa kabar Sehat Baik Baik Dia kabarnya Sehat Aku Mau tanya Dengan Bibi Nora Kauin Sama Om Akal Sehat Diam Akal Sehat Tau Bunda Nore Ketawa Lupa Tante Dia Nanya Kapan Dia Pernah Kawin Nama Om Itu Yang Kau Jawab Oke Ya Pertanyaan Saya Untuk Ibu Nora Sampai Ke Ke Berapa Kalinya Ini Saya Tanyakan Ulang Lagi Saya Hanya Mau Dengar Penegasannya Aja Ini Menurut Menurut Ini Boleh Kan Bertanya Ini Tapi Begini Sat 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 Setelah Kamu Bertanya Siapkah Kamu Ditanya Bebas Bebas Baik Silahkan 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 Menurut 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 Al-Aqaf Ini 29-32 Tertera Betul Disitu Yang Mendengarkan Al-Quran Adalah Din Bagus Bagus Dulu Ngomong Surat Apa Surat Al-Aqaf Al-Aqaf Ayat 29-32 Sudah 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 Dibuka Tante Eh Bibi Nora Ya Apa Yang Kau Mau Cari Al-Aqaf Ini Yang Pertama Yang Kita Harus Mengerti Disitu Yang Kita Pahami Bahwa Yang Mendengarkan Al-Quran Itu Jin Betul Eh Itu Aja Gak 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 Al-Aqaf Al-Aqaf 29-32 Bibi Nora Ini Gimana Sudah Saya Kasih Data Yang Benar Iya Apa Yang Kamu Mau Sampaikan Begitu Ya Oh Sudah Sudah Benar Ya Sudah Saya Sudah Buka Ya Apa Yang Kamu Menarasikan Menurut Ayat Disitu Yang Mendengarkan Yang Mendengarkan Al-Quran Adalah Jin Jadi Kalau Saya Bilang Kalau Saya Bilang Muhammad Diutus Kepada Segenap Jin Itu Betul Kau Menarasikan Dulu Iya Oke Iya Itu Pertanyaan Saya Itu Pertanyaan Kalau Saya Bilang Kalau Saya Bilang Muhammad Nabi Muhammad Diutus Kepada Segenap Jin Berarti Itu Betul Ya Betul Kami Tidak Menjawab Kau Bernarasi Dululah Yang Jangan Jangan Dijau Saya Bertanya Membenarkan Bacakan Membenarkan Tidak Membenarkan Karena Itu Bacakan Ayatnya Bang Bacakan Ayatnya Ayo Bersambung 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 Besar Layar Besar Teman Teman Muslim Jangan Ada Menampilkan Terjemahan Karena Kita Bukan Umat Terjemahan Besarkan Layar Jangan Menampilkan Terjemahan Karena Itu Takutnya Nanti Dimanipulasi Oke Bersambung 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 Bani Paulus Umat Terjemahan Kan Gitu Tentang 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 Anda Mengerti Gitu Loh Bami Diberik Untuk Mengkaji Ayat Al-Quran Membaca Bibel Kamu Tentang Jangan Dulu Berbantah Bantahan Jangan Dulu Berbantah Bantahan Jangan Dulu Berbantah Menerjemahkan Yang Salah Itu Bibi Nora Tolong Besarkan Layar Tolong Besarkan Layar Jangan Dulu Ada Yang Benar Kita Dengar Dulu Apa Yang Dibesarkan Dulu Akal Kalau Ditor Ada Hosenya Kayaknya Tuhan Udah Dia Bacakan Aja Terjemahannya Gak Apa Apakah Disitu Nabi Muhammad Diberikan Wahyu Itu Seja Kemudah Dan Teman Teman Semua Terkait Dengan Narasi Yang Sering Sampaikan Jadi Begini Di Dalam Terjemahan Itu Tidak Semua Literasi Bahasa Al-Quran Mampu Diserap Dalam Bahasa Indonesia Saya Kasih Perumpamaan Dan Ini Biasa Dipakai Pihak Kristen Contoh Dengan Menjabarkan Sifat Ya Dikatakan Disitu Ada Orang Yang Sifatnya Seperti Anjing Ada Orang Yang Sifatnya Seperti Babi Tetapi Di Dalam Literasi Al-Quran Itu Tidak Disebutkan Sifat Anjing Atau Sifat Babi Hanya Kita Yang Menerjemahkan Dalam Literasi Bahasa Indonesia Sehingga Inilah Yang Sering Dipraming Kenapa Saya Minta Pihak Kristen Kalau Mau Membahasa Al-Quran Tolong Tunjukkan Original Textnya Karena Terkadang Terjemahan Dengan Original Text itu Tidak Sama Pemaknaannya Kristen Ini Terutama Sincan Sudah Melang-melang Buah Komal-komal Muslim Hanya Bernarasi Tentang Islam Tapi Dia Sendiri Tidak Tengah Ngaji Apa Yang Bisa Kita Tangkap Dari Seorang Sincan Kalau Hanya Bermodalkan Terjemahan Beda Dengan Kita Membahas Bible Bible Itu Tertulis Dalam Bahasa Indonesia Tidak Ada Susahnya Untuk Kita Menterjemahkan Karena Berliterasi Indonesia Jadi Kalau Sincan Mau Membahas Al-Quran Tolong Tunjukkan Dimana Literasi Yang Dia Maksud Itu Di Dalam Riwayat Al-Quran Itu Kalau Dia Tidak Mampu Bagi Terjemahan Silahkan Lanjut Baik Berarti Saya Yang Saya Nangkap Dari Akal Sehat Ini Yang Saya Nangkap Yang Menerjemahkan Ini Itu Salah Itu Seperti Gitu Saya Sudah Bila Saya Tidak Mengatakan Salah Terkadang Apa Yang Tertulis Dalam Sabar Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Diterjemahkan Karena Itulah Kamu Setiap Hari Kemal Sampai Kalem Jangan Potong Jangan Dipotong Oke Jangan Dipotong Kalau Gini Sudah Jadi Akal Sehat Kamu Harus Dengar Itu Kan Dari Tanggapan Saya Dulu Nanti Kalau Mau Bantak Kembali Silahkan Jangan Langsung Potong Kamu Bertanya Kamu Tanya Atau Kamu Menyimpulkan Biar Saya Tahu Kan Dari Jawabannya Itu Kan Dari Jawabannya Yang Saya Nangkap Dulu Dari Masih Bertanya Masih Berlanjut Dari Jawabannya Yang Dekasih Yang Saya Nangkap Belum Ada Jawaban Disini Menjawab Menjawab Dalam Versi Terjemah Itu Betul Silahkan Dijawab 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 Mencungkau Gitu Sancang Gini Kalau Memang Anda Menanyakan Sesuatu Anda Menunggu Dijawab Jangan Anda Simpulkan Dulu Tadi Anda Menyimpulkan Ya Kan Bahwasannya Terjemahan Itu Salah Bukan Salah Terjemahan Akal Sehat Si akal Sehat Si akal Sehat Gak Momen Jawab Ternyata Bibi Nora Masih Momen Jawab Silahkan Aduh Kau Ini Lucu Sancang Jadi Gini Sancang Bahasa Al-Quran Itu Lebih Banyak Apa Banyak Sekali Apanya Bahasa Indonesia Itu Tidak Tidak Sanggup Tidak Sesuai Konstruksi Bahasanya Prasa Bahasa Itu Gak Sesuai Gak Cukup Itu Dia Sancang Yang Harus Dipahami Bukan Terjemahan Yang Salah Tapi Konstruksi Ataupun Prasa Bahasa Tidak Sesuai Karena Lebih Banyak Bahasa Aram Daripada Bahasa Indonesia Itu Sancang Oke Sekarang Sekarang Sancang Kalau Diam Dulu Kalau Mau Dijawab Nanti Kalau Jangan Menyimpulkan Artinya Jangan Sampai Saya Berkata Tegas Kau Baru Baca Halaman Depan Buku Kedokteran Terus Kamu Mau Buka Praktek Itu Ilustrasinya Nanti Mati Semua Pasienmu Kau Diam Kalem Saya Kenal Anda Saya Kenal Anda Oke Jadi Kau Diam Duduk Manis Bila Perlu Ambil Pulpen Sama Kertas Catat Silahkan Mau Akal Sehat Atau Bunda Nur Belum Ada Pertanyaannya Oh Belum Ada Pertanyaannya Boleh Pertanyaan Lanjut Kau Diam Dulu Sinjan Oke Silahkan 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 Bang Sevan Silahkan Silahkan Kalimat Kalimat Tula Itu Menurut Kalian Itu Apa Kalimat Allah Ucapan Tuhan Selesai Ucapan Tuhan Oke Kalimat Tula Itu Apakah Adalah Allah Bukan Kalimat Kalimatnya Ucapan Apakah Bapak Berbicara Ini adalah Bapak Maksudnya Bapak Bisa Menjadi Suara Pertanyaan Pertanyaan Stepen Sudah Berhenti Kasih Kesempatan Kasih Kesempatan Pak Tuhan Silahkan Silahkan Kalimat Kalimat Kalau itu Kekal Tidak Tanyaan Dibang Tuhan 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 Oke Jadi Oke Jadi Jadi Kalimat Tuhan Adalah Perkataan Allah Ya Ya Apakah Perkataan Allah itu Atau Kalimat Tulo itu Atau Sabda Allah itu Adalah Allah Atau Bukan Perkataan Allah Bukan Allah Tapi Ucapan Allah Allah Tidak Pernah Bersabda Woy Stepen Ngawur Kau Allah Bersabda Orang Rasul Atau Nabi Yang Bersabda Bunda 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 Biar 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 Kita Kita Keralat Jangan Dia Bersabda Jangan Dia Nggak boleh Kita Biarkan Jadi Ini Ucapan Sabda Ucapan Kalimat Tullah Adalah Bukan Allah Apakah Ucapan Allah Allah Itu Adalah Allah Tuh Bukan 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 Biar 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 Kenapa Sampai Dikatakan Bukan Sebab Yang Berkata Itu Adalah Allah Sendiri Allah Yang Berkata Tapi Perkataannya Bukan Wujud Allah Sendiri Tapi Ucapannya Bukan Allah Yang Menjadi Ucapan Oke Iya Yang Berkata Kata Itu Siapa Ucapan Itu Siapa Keluar Dari Firman Allah Iya Firman Allah Itu Dia Firman Siapa Allah Firman Puter Kita Tenang Aja Silahkan Apa Lagi Firman Firman Allah Itu Itu Firman Siapa Ya Firman Allah Tenang Aja Tenang Oke Oke Jadi Firman Firman Allah Itu Bukan Allah Bukan Firman Allah Itu Bukan Allah Bukan Allah Firmannya Bukan Allah Itu Sendiri Kalau Kalau Perkataan Nor Ibu Nora Itu Bukan Nora Bukan Ibu Nora Tetapi Perkataan Menjadi Perkataan Itu Itu Bukan Berarti Menjadi Saya Ya Saya Berkata Stephen Memang Keluar Dari Saya Tetapi Kata Saya Memilakan Stephen Itu Bukan Saya Bukan Menjadi Saya Mengerti Saya Tahu Saya Tahu Kamu Menjurus Kemana Ketika Allah Berfirman Firman Itu Sudah Menjadi Allah Itu Tidak Ketika Firman Yang Menjadi Manusia Kamu Membuat Manusia Menjadi Allah Kalau Kita Korelasikan Kejadian Satu Nomor Satu Pada Mulanya Allah Menciptakan Langit Dengan Bumi Melalui Firman Nah Kenapa Enggak Sembah Langit Dengan Bumi Itu Melalui Firman Allah Lucu Tapi Ketika Firman Yang Menjadi Manusia Kalian Sembah Ya Iyalah Firman Menjadi Manusia Itu Kan Hidup Kekal Kekal Gigi Kau Mati Tiga Hari Bumi Ya Menumpang Rahim Loh Silahkan 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 Sana Dulu 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 Ketika Allah Berfirman Firman Itu Kekal Selesaikan Kasian Pas Tepen Sudah Lama Disini Sabar Aja Teman Teman Kita Sikap Apa Pertanyaan Beliau Dari Tadi Juga Jaringan Dia Naik Atas Tauer Silahkan Pas Tepen Apa Yang Mau Di Pertanyakan Lagi Bang Abang Tadi Mendengarkan Kami Dan Silahkan Waktu Bapak I Silahkan Bang Aku Mau bertanya Sama Ibu Nura Aku Mau Tanya Kepali Suara Perkataan Yang Barusan Aku Dengar Itu Apakah Bukan Ibu Nura Sendiri Saya Mengeluarkan Tetapi Suara Itu Bukan Berarti Menjadi Saya Cukup Cukup Sembil Ada Lagi Pas Ibu Nura Menghina Fitnah Saya Terus Ditangkap Polisi Apakah Yang Ditangkap Suara Atau Ibu Sendiri Itu Pertanyaan Yang Ditangkap Suara Ibu Atau Ibu Menjadi Manusia Terlalu Menjadi Manusia Itu Bukan Dari Allah Ya Bukan Menjadi Ibu Nura Ketika Saya Menghina Kamu Yang Ditangkap Saya Tetapi Bukan Berarti Saya Menjelaskan Jangan Kemana Mana Dulu Ketika Ibu Nura Menghina Saya Dan Polisi Menangkap Ibu Apakah Polisi Menangkap Suara Ibu Perkataan Ibu Atau Ibu Yang Ditangkap Gini Gini Mohon Saya Perjelas Sedikit Gini Bang Stepen Bagaimana Ketika Polisi Menangkap Apakah Polisi Menangkap Suara Ibu Perkataan Ibu Atau Ibu Yang Ditangkap Ini Bang Stepen Sancan Tidak Tidak Ada Mereka Ini Diskusi Silahkan Silahkan Sancan Jangan Buat Rusuh Sancan Tolong Jangan Buat Rusuh Jadi Gini Bang Stepen Ketika Abang Menerasikan Ketika Ibu Nura Menghina Presiden Yang Ditangkap Apakah Suara Atau Ibu Nura Ya Jelas Ibu Nura Kenapa Sumber Suara Itu Dari Ibu Nura Berarti Bukan Suara Itu Ibu Coba Abang Mengeluarkan Sebuah Pernyataan Ataupun Sebuah Kata-kata Tolong Abang Ambilkan Kata-kata Itu Kembali Silahkan Maksud Bisa Ditangkap Ya Bagaimana Maksud Jadi Begini Pas Begini Pas Perkataan Itu Jadi Gini Saya Berbicara Ini Adalah Saya Yang Berbicara Tetapi Bicara Saya Ini Bukan Saya Bukan Perwujudan Diri Saya Ya Bisa Dipaham Pas Tevin Saya Berbicara Pada Pas Tevin Pas Tevin Mendengar Suara Saya Suaranya Akal Sehat Tetapi Bukan Akal Sehat Yang Muncul Di Telinga Bapak Jadi Bukan Implementasi Wujud Tetapi Implementasi Adalah Suara Sedangkan Saya Sendiri Adalah Implementasi Dari Wujud Saya Itu Sediri Yang Bapak Dengarkan Adalah Hasil Daripada Pekerjaan Saya Dengan Bersuara Bang Akal Gini Aja Pas Tevin Coba Kentut Nah Apakah Suara Kentut Itu Pak Stevin Itu Hanya Ketika Pak Stevin Lagi Berbicara Dengar Dulu Membahas Tevin Dulu Dulu Ketika Membahas Suara Bunyi Tentu Tentu Tidak Tapi Tapi Tentu Menguarkannya Itu Ketut Tentu Suara Tentu Itu Bukan Berarti Menjadi Pas Tevin Itu Ijin Bunda Pas Tevin Saya ingatkan Anda Anda Beranalogi Bebas Sementara Pada saat Umat Muslim Beranalogi Terjadi Perang Analogi Kenapa Anda Membatasi Silahkan Lanjut Iya Pak Stevin Jadi gitu Pak Stevin Silahkan Begini Kita kembali Pada koridor Diskusi Pak Stevin Saya ini Akal Sehat Saya ini Yang Bapak Termani Bicara Adalah Perwujudan Dari akal Sehat Diri saya Pak Tetapi Suara saya Yang nyampe Ke Bapak Bukan Perwujudan Diri saya Tetapi Hasil kerja Dari mulut saya Sehingga Dia menimbulkan Suara Yang Bapak Bisa dengar Saya kasih Implementasi Nyata Begini Bapak Saya panggil Pak Stevin Atau Saya berbicara Dengan Pak Stevin Apakah Pak Stevin Bisa mengambil Suara saya Menjadi Perwujudan Kira-kira Seperti itu Pak Contohnya Apakah Bisa Pak Jadi Begini Bang Iya Iya Pada mulanya Adalah Perkataan Atau Kalimat Pula Firman Oke Dan Firman itu Adalah Allah Itu sendiri Iya Yohanes Oke Jadi Firman itu Adalah Allah Sendiri Bukan Salah Bapak Disini Salahnya Bapak Dengar Pak Dengar Disini Salahnya Tidak Kita bisa Lihat Ini Wujud Lupa Itu Tidak Bisa Kita Lihat Tetapi Suaranya Bisa Kita Dengar Eh Pas Tepong Dengar 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 Saya Sudah Bilang Kejadian Satu Nomor Satu Allah Menciptakan Langit Dengan Bumi Melalui Firman Ya Apakah Yang Jadi Bumi Dengan Langit Itu Adalah Allah Karena Melalui Dari Firman Itu Dulu Coba Jawab Iya Allah Mencadikan Segala Sesuatu Dengan Berfirman Apakah Langit Dengan Bumi Itu Adalah Allah Astaga Gagal Paham Bu Tetapi Tunggu Tetapi Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Itu Adalah Dengar Langit Dan Bumi Itu Adalah Ciptaan Allah Dengan Berfirman Yesus Itu Yesus Itu Dengan Firman Atau Dengan Apa Yesus Itu Bukan Ciptaan Yesus Itu Adalah Firman Allah Itu Saya ingin Mengakhiri Ijin Semuanya Saya ingin Mengakhiri Sini Yang Lari Sana Sini Satu Saya ingin Mengatakan Bahwasanya Ini Isu Lama Sekali Lagi Isu Lama Yang Dibawa Sebentar Stephen Kedua Kenapa Isu Selalu Diangkat Aromanya Adalah Ingin Mencari Remis Bahwasanya Kalimat Allah Itu Adalah Roh Putra Bapak Dan Bapak Itu Sendiri Atau Di Dalam Konsep Ketuhanan Anda Artinya Disini Kita Tidak Bisa Cari Remis Karena Keyakinan Itu Berbeda Di Dalam Agama Islam Kalimat Allah Itu Ucapan Atau Produk Yang Dikeluarkan Menjadi Suatu Mahluk Di Dalam Islam Sedangkan Di Sisi Lain Kalau Kita Membeda Mahluk Itu Hanya Ada Dua Di Dalam Ajaran Islam Itu Sang Khalid Dan Mahluk Artinya Di Luar Sang Khalid Adalah Mahluk Dan Mahluk Tidak Bisa Menjadi Sang Khalid Menjadi Pencipta Dan Pencipta Tidak Bisa Menjadi Mahluk Apapun Alasannya Itu Jadi Sekali Lagi Saya Tekankan Bahwasanya Kalimat Allah Itu Sesuatu Ucapan Yang Dihasilkan Oleh Sang Mahakhalid Dalam Bentuk Firman Wahyu Atau Apapun Saya Apapun Itu Tidak Bisa Dikatakan Adalah Allah Itu Sendiri Itu Ajaran Ijin Saya Kasih Analogi Simple Saya Kasih Analogi Simple Mudah-mudahan Dengan Analogi Yang Simple Ini Bapak Bisa Nangkat Bapak Bapak Pernah Nonton Sulap A7 Bapak Dijab Saya Bapak Iya Pemain Sulap Bapak Pernah Nonton Iya Iya Pernah Nonton Baik Bapak Waktu Pesulap Ingin Mengeluarkan Merpati Dari Satu Tangan Kemudian Dia Berucap Sim Salabim Apakah Yang Tercipta Ini Orang Yang Pesulap Itu Sendiri Atau Benda Lain Yang Tercipta Dari Ucapan Dia Benda Lain Bang Tapi Itu Hanya Sulap Aja Iya Ini Analogi Yang Mirip Dari Perkatan Bang Bahwa Apa Yang Diucap Itu Bukan Diri Orang Itu Yang Tercipta Tetapi Dari Hasil Ucapan Sampel Cipta Itu Sendiri Tetapi Bukan Dia Sama Dengan Analogi Pesulap Pada Saat Ingin Menciptakan Merpati Dia Mengucapkan Simsalabim Jadilah Merpati Apakah Orang Ini Yang Menduplikatkan Dirinya Oke Aku Baham Lebih Simpel Baik Baik Jadi Kalimat Allah Itu Kalimat Tula Itu Adalah Allah Itu Sendiri Bang Sebab Kalimat Tula Dan Pikiran Allah Itu Adalah Satu Allah Itu Adalah Satu Anda Membuat Statement Itu Kalimat Tula Adalah Allah Itu Sendiri Anda Menggiring Opini Bahwasanya Dari Cara Anda Bernarasi Bahwa Itu Adalah Narasi Dari Muslim Kalimat Tula Adalah Allah Itu Sendiri Anda Nikmati Saja Konsep Ketuanan Anda Yang Mengatakan Bahwa Anak Adalah Putra Bapak Dan Firman Itu Adalah Allah Itu Sendiri Nikmati Saja Pak Jangan Menyeberang Kepada Kepada Jangan Menyimpulkan Keputusan Tidak Boleh Membuat Statement Itu Tadi Dengar Dulu Stifle Dengar Dulu Stifle Kontinokomualiasi Anda Membawa Kalimat Tadi Kita Dengar Semua Kalimat Tula Itu Adalah Allah Itu Sendiri Itu Tidak Bisa Itu Pengiring Opini Anda Mencari Remi Satu Kedua Singkat Jawab Pertanyaan Saya Pabrik Astra Mengeluarkan Mobil Tipe Innova Tipe Toyota Kijang Dan lain-lain Apakah Astra Itu adalah Mobil Abang Beda Nggak Ada Beda Kau Ngajak Perang Analogi Ngajak Perang Analogi Tetapi Kau Membatasi Kami Sementara Kau Bebas Beranologi Nggak Boleh Begitu Nggak Fair Namanya Jangan Jangan Kau Katakan Beda Jadi Begini Sekali Lagi Nik 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 Aliran Aliran Apa Ajaran Sesatmu Ya Saya ulang lagi Nikmati Ajaran Sesatmu Masakan Bahwa Firman Allah Semana Itu Sendiri Ya Saya Tegaskan Sekali Lagi Berkatan Yang Saya Hari Ini Itu Ada Ajaran Itu Sendiri Jadi Gini Pak Steven Jadi Gini Pak Steven Lagi Harus Kejar Satu Hal Kejar Menyatakan Pak Steven Satu Hal Yang Perlu Bapak Pahami Silahkan Bapak Mengambil Narasi Itu Bahwa Firman Itu Adalah Tuhan Itu Sendiri Menurut Pemahaman Bapak Di Kekristianan Jangan Menjustice Kami Untuk Ikut Pemahaman Bapak Bahwa Kalimat Allah Itu Adalah Itu Sendiri Karena Teman Teman Menjelaskan Silahkan Itu Pendapat Bapak Bahwa Yohanes Satu Ayat Satu Mengatakan Seperti Itu Dasar Keimanan Bapak Jangan Menyamakan Dasar Keimanan Bapak Kepada Kami Muslim Akal Dinda Saya Mendengarkan Dari Tasi Diam Ini Tadi Saya Ngomong Ini Isu Basi Isu Lama Saya Sudah Mendengar Ini Setahun Yang Lalu Dibawakan Lagi Oleh Steven Ini Isu Basi Intinya Mereka Oten Yang Membawa Isu Isu Ini Tidak Lain Tidak Bukan Tujuan Anda Mencari Remis Mempersamakan Ajaran Ketaui Dan Kita Dengan Mereka Mereka Ini Itu 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 Aja Silahkan Pak Steven Dengan Firm Alah Itu Padalah Cita Iya Firmannya Adalah Ciptaan Dari Perkataan Apakah Dijawah Dari Ciptaan Iya Biar Akhir Saya Jawab Simpel Simpel Aja Iya Silahkan Apalagi Silahkan Pak Steven Halo Iya Silahkan Pak Steven Silahkan Pak Steven Saya Udah Jawab Iya Apalagi Oh Jadi Jadi Firman Allah Itu Adalah Ciptaan Iya Apa yang Difirmankan Itulah Menjadi Wujud Ciptaan Iya Enggak Enggak Maksudnya Perkataan Allah Itu Adalah Ciptaan Allah Iya Buka Yang Diciptakan Bang Begini Perkataan Allah Ada Ciptaan Kalau Tujuan Allah Berkata Untuk Menciptakan Iya Akan Ada Hasil Dari Perkataan Itu Menjadi Sebuah Ciptaan Perkataan Apalagi Iya Kalau Dia Menciptakan Itu Dengan Firmannya Maka Jadilah Tetapi Ini Perkataan Ini Yang Keluar Dari Mulut Allah Ini Yang Keluar Dari Pribadi Allah Ini Apakah Ciptaan Bukan Pribadi Pak Mulut Pak Dari Ucapan Pak Bukan Pribadi Bukan Orangnya Yang Terlalu Suara Yang Keluar Dari Mulut Mulut Allah Ini Apakah Itu Adalah Ada Berapa Ciptaan Ada Para Muslim Tahan Dulu 11 Tahan Dulu Tahan Dulu Bang Apalagi Mumpung Masih Laper Tapi Gini Bang Tadi Kan Beliau Ini Sudah Banyak Menanyakan Sekarang Ijinkan Saya Untuk Meluruskan Yohana Satu Ayat Satu Biar Biar Bang Selesaikan Kesempatan Dia Karena Dari Tadi Dia Pak Ini Sudah Terlalu Lama Menunggu Beliau Silahkan Setelah Dia Abang Silahkan Bang Thomas Bercakap Dengan Dia Tapi Kita Selesaikan Dulu Beliau Sampai Dia Silahkan Kita Harus Menghormati Orang-orang Yang ada Di atas Sini Silahkan Pak Stefan Jangan Berkutar Disitu Silahkan Bertanya Lagi Silahkan Pak Pertanyaan Ini Boleh Balik Disini Terus Ini Tapi Aku Belum Begitu Jelas Jadi Maksud Saya Apakah Bapak Selalu Mau Mengatakan Atau Suara Allah Itu Adalah Ciptaan Hasil Suara Allah Adalah Hasil Dari Beliau Bercakap Hasil Dari Cakap Inilah Yang Dice Berciptaan Silahkan Silahkan Ia Bisa Bawa Ia Berarti Allah Menciptakan Segala Sesuatu Dengan Berkeman Iya Betul Maksud Saya Ini Suara Ala Ini Yang 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 Diucapkan Ala Ini Apakah Itu Ciptaan Bukan Yang Bukan Hasil Jadinya Bukan Sudah Dijawab Kenapa Komputer Puter Lagi Kenapa Begini Jangan Paksa Saya Cuma Menjawab Pertanyaan Bapak Jangan Arahkan Saya Untuk Mengimani Yohani Satu Satu Karena Setitik Pun Tidak Bergeser Pikiran Saya Untuk Mengimani Yohani Satu Satu Silahkan Iman Kuatkan Iman Kuatkan Iman Orang 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 Siap 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 Diskusi Kita Diskusi Sabar Sabar Kita Tidak Tergiring Dengan Pemikiran Pemikiran Mereka Silahkan Masih Ada Satu Menit Lagi Sebentar Sebentar Temannya Masih Ada 30 Detik Silahkan Tadi Aku Sudah Tanya Tadi Saya Kira Sudah Dengar Pertanya Tadi Yang Pertanya Yang Tadi Saja Itu Saja Iya Kan Aku Sudah Jawab Apalagi Iya Maksud Saya Bukan Hasil Bukan Hasil Ciptaannya Bukan Ciptaan Bukan Bukan Hasil Ciptaan Dari Perkatan Itu Iya Artinya Suara Itu Bukan Ciptaan Hasil Dari Suara Itulah Ciptaan Misalnya Allah Berbicara Kun Faya Kun Tapi Bukan Itu Ciptaannya Kun Faya Kun Yaitu Ya Maksud Itulah Ciptaan Oke Oke Tetapi Ini Kalimat Allah Ini Atau Suara Allah Ini Kan Keluar Dari Mulut Allah Apakah Itu Bukan Allah Bukan Bukan Sudah 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 Cukup Oke Oke Apalagi Yang Tanya Oke Cukup Jadi Perkataan Atau Kalimat Allah Itu Adalah Ciptaan Nikmati Saja Ajaran Anda Kalau Kalimat Allah Itu Adalah Allah Itu Sendiri Nikmati Saja Aliran Sesat Anda Kita Bisa Buktikan Kalau Sesat Pak Awi Mungkin Ada Tambahan Ditahan Dulu Pak Purnomo Assalamualaikum Bang Awi Waalaikumsalam 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 Sebetulnya Ada yang mau menambahkan Masih dalam konteks Itu Yohanes Satu Ayat Satu Yang Birman Itu Telah Menjadi Manusia Begitu Ini Yang Ayat 14 Temanya Ijinkan Aku Baca Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Ala Dan Firman Itu Ada Ala Ia Pada Mulanya Bersama Sama Dengan Ala Segala Sesuatu Dijadikan Oleh Dia Dan Tanpa Dia Tidak Ada Satupun Terjadi Dari Jadi Menurutnya Adi Man Pak Kejadian Satu Itu Dikatakan Bagaimana Gini Bang Stepen Jangan Kepandangan Duh Kita Biar Pelan Pelan Biar Kami Paham Boleh Itu Saya Dan Firman Satu Satu Itu Jangan Kemana Mana Duh Bang Semoga 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 Ijim Ijim Semoga Ijim Ijim Begini Aja Kita Tidak Usah Jawab Itu Yang Jawab Itu Wibble Mereka Pak 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 Buka Pak Markus 4 Ayat 4 Itu Jawabannya Buka Pak Markus 4 Ayat 4 Bapak Bapak Baca Baca Pak Markus 4 Itu Jawabannya Matius 4 Ayat 4 Matius 4 Ayat 4 Matius 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 44 Matius Menjawab Ada Tertulis Manusia Hidup Bukan Dari Hoki Sanka Tapi Dari Setiap Luar Dari Mulut Allah Oke Silahkan Sudahkan Jadi Apapun Yang Keluar Dari Mulut Allah Itu Adalah Firman Bukan Tuhan Sudah Dijawab Bapak Saya pikir Sudah Cukup Ya Karena Bapak Sudah Sudah Menjawab Saya Kembalikan Ayo Moderator Silahkan Oke Sebelum Ke Pak Purnomo Ada Yang Sampai Tahan Dulu Pak Purnomo Selamat Malam Assalamualaikum Ada Yang Mau Disampaikan Atau Mau Ditanyakan Silahkan Pak Purnomo Buka Miet Waalaikumsalam Cuman Saya Cuman Menyampaikan Aja Yohanes 1 Ayat 1 Itu Awal Kejadian Manusia Diciptakan Jangan Kita Yang Menarasikan Bang Ini Kan Kebetulan Ada Kristen Pemiliknya Adalah Mereka Gitu Bang Biar Mereka Yang Menjawab Jangan Kita Yang Katakan Ya Karena Anda Mau Menyangga Atau Ingin Membacakan Saya Seperti Kejadian Yesus Kejadian Manusia Sama Awal Kejadian Seperti Dalam Al-Araf Ayat 172 Allah Bertanya Alastu Birobikum Maka Aku Menjawab Polu Balas Sahih Sama Kejadian Bisa Diulang Lagi Dan Agak Lebih Keras Sebelum Saya Lepas Pak Thomas Anda Sikral Anda Sikralnya Merah Pak Sikralnya Dulu Pak Pernama Sikralnya Merah Pak Pernama Benerin dulu Sikralnya Anda Mute dulu Pak Thomas Silahkan Pak Thomas Pak Thomas Nanti Pak Awi Bisa Mungkin Menambahkan Ditahan Dulu Pak Pernama Betul Sikralnya Oke Bang Stepen Terima kasih Bang Geru Bang Stepen Jadi kita Kembali Ke Bahana Satu Ayat Satu Sedikit Ini Pada Mulanya Adalah Firman Ya kan Ya Benar Bang Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Benar Oke Bang Pertanyaannya Bang Dimana Dimana Bermulanya Firman Ini Bang Bang Stepen Ya Ya Pada Mulanya Adalah Firman Firman Bersama Sama Dengan Allah Dimana Bermulanya Firman Ini Bang Pelan Pelan Kita Ni Apa Dijawab Pak Seben Pak Andre Yoko Dimir Dulu Oke Oke Jadi Begini Bang Firman Allah Itu Bersama Sama Dengan Allah Oke Jadi Firman Itu Asalah Allah Jangan Baca Sabis Itu Ia Pada Mulanya Bersama Sama Dengan Allah Segala Sesu Dijadikan Oleh Dia Dan Tidak Ada Jadi Firman Itu Adalah Allah Oke Begini Bang Ini Bang Saya Bukan Dari Omega Yang Awal Dan Yang Akhir Jadi Sebelum Dunia Ini Ada Dia Sudah Ada Bang Oke 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 Kita Kembali Lagi Bang Ya Pada Mulanya Adalah Firman Firman Bersama Sama Dengan Allah Pertanyaannya Bang Dimana Bermulanya Firman Ini Bang Silahkan Sebelum Dunia Ini Ada Dia Sudah Ada Bang Oke Yohanis 17 Ayat 5 Pertanyaan Pertanyaan Bang Bang Pertanyaan Saya Dimana Bermulanya Firman Ini Bang Oke Aku Baca Yohanis 17 Satu 5 Oleh Sebab Itu Ya Bapak Permuliakan Laku Padamu Sendiri Dengan Kemulian Yang Kuliki Di Hadiratmu Sebelum Dunia Ada Pertanyaan 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 Tadi Pada Mulanya Dimana Bermulanya Firman Ya Disini Tidak Tidak Dikatakan Sejak Kapan Daitu Dari Kekal Hingga Kekal Bang Tidak Begitu Bang Astaga Pak Simpel Jawabannya Itu Pak Firman Itu Permulanya Dari Mulut Tuhan Bapak Pak 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 Berit Pak bang bang ands bang Pak Pak Stephen Kalau Yohanes 1 ini Coba baca satu perikop Nah itu kesimpulannya gini Firman itu Hanya menjadikan manusia Tapi tidak menyinggung Yesus, tidak ada Coba, apakah Firman itu Sudah menjadi Tuhan Kan tidak ada, sedangkan Yesus itu Anda anggap itu Tuhan Nah di Yohanes ini hanya menerangkan Firman itu sudah menjadi manusia Baca aja 1 sampai berapa ini 14 14 itu Tidak ada menyinggung tentang Tuhan Firman menjadi Tuhan Oke saya coba tegaskan ya Firman itu menjadi manusia Ya maksudnya Bang Awi begini Pak Stephen Tolong Anda baca satu perikop Ya kan Di ayat itu Anda tidak akan temukan bahwa Firman itu menjadi Tuhan, betulkah Pak Awi Betul Oke Silahkan Pak Ini kalau tidak salah sampai 18 Apalagi yang ke 19 Itu kesaksian tentang Yohanes Jadi tidak ada sanggup Pak Oke aku Aku jawab Ya coba jawab Mana yang jadi Oke Oke aku mulai dari Dari sini ya Dari 17 Yohanes 17 Ayat 3 Oke Dari Yohanes 17 Ayat 3 Aku baca ya Ini panjang ini Beri aku kesempatan Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Oke Dan mengenal Yesus Kristus Yang telah engkau utus Ini bahasa Satu Pak Bukan Yohanes 17 Nah ini aku menjawab Aku menjawab Pertanyaan tadi Tadi kan dikatakan Di Yohanes 17 Eh Yohanes 1 Tidak menyinggung Masalah Yesus Memang ada Anda kembalikan Dari ke 17 Ke 17 Memang tentang Yesus Jangan Tiga ke satunya 17 Satunya itu Yesus berdoa loh Iya Aku mau jawab Mulai dari sini dulu bang Beri aku kesempatan Jadi Disitu dikatakan Dan mengenal Yesus Kristus Yang telah engkau utus Apakah kalian sudah mengenal Yesus Kristus Yang diutus Allah itu Kita lihat Di Matius 16 Siapa Yesus itu Kok jadi akrobatik ayat Maaf saya potong pak Maaf saya potong pak Anda jadi akrobatik ayat Bifokus lagi Kepada Bifokus lagi Muter-muter Ya muter-muter Muter-muter Iya Iya betul-betul Jadi begini nih Oke Oke Akhir aja Oke Terakhir Jangan Apanya Apanya Saya membela Anda Jangan mempertontonkan kebodohan kita Ini banyak yang menyaksikan Coba Anda Saya himbau Lebih fokus kepada Pak Awi Coba diulang lagi Coba diulang lagi Coba di Yohanes 1-19 ini Sampai 18 Ini tidak ada menyingkir Yesus Hanya firman Menyingkir apa Firman menjadi manusia Kalau dibaca Satu Kesimpulannya Oke Aku jawab ya Satu aja ini Aku baca Firman Tuhan menjadi Tuhan itu tidak ada Oke Firman menjadi Yesus Yesus menjadi Tuhan Tidak ada Hanya firman menjadi manusia Oke Aku baca ya Aku baca Ada dua ayat ini Tiga ayat Ya Sekarang Sembarang mulai Wahyu 19 Oke Wahyu 19 Ayat 11 Sampai dengan 13 Lalu aku melihat Sorga terbuka Sesungguhnya ada Seekor kuda putih Dan ia yang Menunggangnya Bernama Yang setia Dan yang benar Ia menghakimi Dan berperang Dengan adil Dan matanya Bagaikan nyala api Dan Di atas kepalanya Terdapat banyak makota Dan padanya Ada tertulis Ini yang mana sih Salto Salto namanya Yang tidak Diketahui Seorang pun Kecuali ia sendiri Dan ia memakai Juba Ijin lagi barangkali Saya rumuskan aja Luruskan dulu Pak Sevan Pak Sevan Anda ini udah dari tadi Dua kali saya Katakan Anda Akrobatik ayat Jadi kuncinya begini aja Begini-begini aja Pas Sevan Begini Baca cari jawabannya Terakhir Terakhir Dan ia memakai Juba yang telah Dicelup Dalam Tidak bisa Ini Pengen Tidak 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 Yang Merujuk Ya Yang Merujuk Sekali lagi Yang Merujuk Yesus Menjadi Tuhan Silahkan Pak Itu aja Kunci Pertanyaannya Sebenarnya Nggak usah Kemana Mana Oke Makanya Aku Tadi Baca Kemana Mana Tidak 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 Bercerita Terkait Dengan Memang Karena Kontek Yohanes Ini Ini Adalah Perhuyutan Firman Menjadi Manusia Sedangkan Manusia Ini Tidak Dijelaskan Manusia Siapa Bapak Dan Kekristianan Yang Lain Mengambil Satu Yohanes Ayat Satu Ini Seakan Akan Ini Yesus Pertanyaannya Pertanyaannya Dimana Ada Kalimat Manusia Ini Yang Dimaksud Firman Ini Adalah Yesus Itu Aja Yang Bapak Harus Cari Oke Sebelum Keakal Tadi Ini Kita Butuhkan Ketegasan Dan Suara Yang Agar Lebih Sedikit Besar Paui Yang Anda Katakan Tadi Tolong Ulangi Pertanyaannya Dan Penyataan Tadi Paui Ini Soalnya Pak Steven Ini Tidak Anggap Kalau Celia Tadi Yang Ditanya Apa Jawab Apa Tolong Diulang Paui Agak Sedikit Kerat Paui Dalam Yohanes Satu Itu Tertama Satu Ayat Satu Menceritakan Pada Firman Firman Bersama Sama Dengan Allah Firman Itu Adalah Thomas Firman 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 Yang Telah Menjadi Manusia Apalagi Di Yohanes Satu Ayat Datanglah Seorang Yang Diutus Allah Jadi Tidak Pernah Menyinggung Yesus Di Sini Di Yohanes Yohanes Satu Sampai Lapan Belas Itu Tidak Ada Hanya Menyinggung Yohanes Sendiri Yang Diutus Alam Namanya Yohanes Jadi Yohanes Satu Menjadi Yohanes Satu Satu Menyinggung Yesus Tidak Saya Ulang Lagi Yohanes Satu Sampai 18 Tidak Menyinggung Yesus Itukah Yang Anda Sampaikan Tidak Ada Sama Sekali Silahkan Disanggah Fokus Siap Benar Disini Tidak Ada Tulisan Yesus Nah Begini Tidak Ada Tulisan Yesus Makanya Aku Mau Jawab Tadi Kalian Bilang Pindah Ayat Sini Ayat Sini Aku Mau Berdali Disitu Makanya Di Ayat Wahyu 19 Tadi Aku Mau Baca Kalian Banta Wahyu 19 Ayat Bukan Dibantap Karena Abang Tidak Menjawab Kalau Kayak Gini Kan Udah Abang Jawab Baru Abang Menegaskan Makanya Aku Mau Jawab Siapa Firman Allah Itu Yohanes 19 Ayat 13 Dan Ia Memakai Jubah Yang Telah Dicelup Dalam Darah Dan Namanya Ialah Firman Allah Ialah Yesus Bang Oke Bang Dicelup Ialah Yesus Dicelup 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 Bang Bang Stephen Sebenarnya Kebengkokan Ajaran Abang Itu Ada Mulanya Itu Di Yohanes 1 Ayat 1 Kenapa Saya Narasikan Begitu Bang Karena Itulah Yohanes 1 Itu Menerangkan Tentang Yesus Sementara Yesus Tidak Ada Penampakan Disitu Bang Gak Jelas Disitu Gaib Gaib Disitu Bang Makanya Saya Kembali Lagi Bang Pada Mulanya Adalah Firman Firman Bersama Sama Dengan Allah Firman Itu Adalah Allah Pertanyaan Saya Apakah Kalau Memang Allah Ini Ke Sesuatu Tempat Apakah Firman Juga Ikut Silahkan Bang Bagaimana Bang Ulangi Firman Oke Bang Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Berarti Kemana Allah Kesitu Firman Kemana Firman Kesitu Allah Betul Betul Ya Betul Berarti Kalau Ini Contoh Analogi Kalau Firman Ke Amerika Berarti Allah Ke Amerika Kalau Firman Oh Apa Kalau Allah Ke India Berarti Firmannya Ke India Juga Betul Betul Karena Apa Karena Karena Allah Itu Roh Yang Tidak Bisa Dibatasi Oleh Ruang Dan Waktu Jangan Bang Tidak Situ Jadi Firman Itu Ada Bersama Sama Dengan Allah Sudah Dikatakan Ini Bersama Sama Sama Abang Harus Konsisten Disini Jangan Inkonsisten Nanti Oke Berarti Firman Itu Adalah Allah Apakah Allah Itu Adalah Firman Iya Fik 100% Oke Ketika Yesus Mati Di Tiang Salib Berarti Kalau Memang Abang Fik Disini Berarti Allah Mati Juga Abang Siapa Yang Mengurusi Alam Semesta Oke Jadi Seketika Sesingkat Waktu Yesus Lebih Rendah Daripada Malaikat Apa Maksudnya Apa Maksudnya Karena Filipi 2 Dikatakan Dengar Dulu Jangan Tertawa Dengarkan Mengusungkan dirinya Mengambil Rupa Seorang Hamba Yesus Ini Telah Mengusungkan dirinya Dari Kealahannya Menjadi Seorang Berupa Menjadi Seorang Hamba Sama Dengan Manusia Oke Jadi Dia Mati Di atas Kalus Salib Itu Adalah Kemanusiaannya Artinya Dia Telah Mengusungkan dirinya Dari Kealahannya Oke Ketika Dia Tidak Mengusungkan dirinya Dari kealahan Dia Tidak Bisa Mati Bang Ini Masalah Penyaliban Ini Bantar Biar Pak Steven Tidak Kemana Mana Jadi Yesus Itu Kemanusiaan Kealahan Tahan Oke Steven Tahan Dulu Steven Ada yang mau Disampaikan Silahkan Siapa Ya Paul Siapa Yesus Gak Menitabrak Dalil Sama Dia Kita Gak Bisa Biarkan Berkembang Narasi Dia Kemana Mana Kalau Saya Begini Pak Steven Pak Steven Ambil Galatia 13 Dengan Matinya Apa Kristus Telah Menembus Kita Dari Kutuk Hukum Tawrat Sebab Ada Tertulis Terkutuk Loh Dan Menembus Dosa Itu Sebenarnya Bapak Kalau Cerdas Coba Bapak Baca 1 Korintus 12 13 Coba Bapak 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 Kemana Mana Kalau Benarasi Gue Jadi Heran Karena Yang Lebih Paham Dibel Itu Orang Muslim Kenapa Bapak Orang Kristian Sendiri Semua Yang Diceritakan Teman Teman Disini Dalib Bapak Bapak Bantau Sendiri Sakakan Mencocok Cok 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 Sekarang Bapak Gini Kalau Memang Yesus Itu Adalah Tuhan Bapak Baca 1 Korintus 12 13 Silahkan Dengar Saya Eh Jangan Diam Silahkan Pasti Dibaca 1 Korintus 12 Saya 3 Karena Itu Aku Mau Meyakinkan Kamu Bahwa Tidak Ada Seorang Pun Yang Berkata Kata Oleh Roh Allah Dapat Berkata Terkutuklah Yesus Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Mengaku Yesus Adalah Tuhan Selain Oleh Roh Kudus Itu Kunci Dari Kita Bapak Bapak Masih Aja Ngeil Sudah Banyak Dali Yang Saya Tunjukkan Kalau Yesus Itu Bukan Tuhan Masih Bapak Bantai Dengan Kita Bapak Mencocok Kologi Lagi 1 Korintus 12 3 Siapapun Tidak Ada Yang Mampu Mengatakan Kalau Yesus Itu Adalah Tuhan Banyak Yang Berseluar Yang Dicita Bapak Dikasih Aku Baca Lagi Dengar Aku Baca Lagi Bahwa Tidak Ada Seorang Pun Yang Berkata Kata Oleh Roh Allah Dapat Berkata Terkutuklah Yesus Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Mengaku Yesus Adalah Tuhan Selain Oleh Roh Kudus Karena Bapak Bapak Yang Muslim Ini Tidak Dipenuhi Oleh Roh Kudus Maka Bapak Bapak Tidak Mengakui Dia Sekarang Bapak Sekarang Sekarang Begini Oleh Roh Kudus Mengaku Yesus Adalah Tuhan Ijin Sedikit Oke Sekarang Coba Bapak Tunjukkan Kedepan Saya Dengan Open Kamera Bagaimana Buka Bapak Yang Kepenuhan Roh Kudus Itu Silahkan Enggak Perlubang Jangan Kenapa Bapak Mengaku Bukan Bukan Begini Konsepnya Pak Pasti Harus Ingat Konsepnya Bapak Menganggap Kami Tidak Paham Bible Karena Kami Tidak Kepenuhan Roh Kudus Padahal Dari Tadi Dari Tadipun Dua Jam Ini Pak Kami Semua Yang Menunjukkan Dalin Kita Bapak Bapak Sangga Terus Kemudian Bapak Mengatakan Kami Tidak Kepenuhan Roh Kudus Sehingga Kami Tidak Memahami Bible Sekarang Saya Bertanya Kepada Bapak Dalil Dalil Yang Diberikan Oleh Saudara Muslim Ini Ke Bapak Itu Dalil Dari Kitab Bapak Apakah Mereka Tidak Kepenuhan Roh Kudus Karena Dia Memahami Kita Bapak Sekarang Bapak Mengatakan Bapak Kepenuhan Roh Kudus Sekarang Bukakan Kamera Bapak Tunjukkan Muka Bapak Bagaimana Seseorang Itu Kepenuhan Roh Kudus Oke Aku Tanya Ke Abang Apakah Yesus Itu Adalah Tuhan Bapak Bukan 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 Buka Lagi 2 Yohane 1 7 Bapak Baca Lagi 2 Yohane 1 7 Ini Satu Kali Lagi Saya Tunjukkan Bapak Dalilnya Buka 2 Yohane 1 7 Silahkan Bapak Baca Keras 2 Yohane 1 7 Bapak Buka Dan Bacakan Di depan Saudara Saudara Muslim Ini Bapak Siti Perlu Dihain Rupanya Silahkan Bapak Baca Sebab Banyak Penyesat Sebab Banyak Penyesat Telah Muncul Dan Pergi Keseluruh Dunia Yang Tidak Mengaku Bahwa Yesus Kristus Telah Datang Sebagai Manusia Itu Adalah Penyesat Dan Antikristus Terus Kenapa Dengan Itu Bapak Itulah Penyesat Itu Karena Tidak Mengaku Yesus Sebagai Manusia Bapak Mengaku Dia Sebagai Tuhan Padah Padahal Padahal Dali Dikitab Bapak Yang Menyatakan Yesus Itu Manusia Bahkan Yang Menganggap Dia Tuhan Adalah Penyesat Itu Sendiri Bahkan Dikitab Bapak Dimatius 7 21 23 Apa Yang dikatakan Disitu Tidak Semua orang Yang datang Kepadaku Tuhan Tuhan Bersuruh Kepadaku Akan Masuk Kekerajaan Sorga Tetapi Mereka Yang Mengikuti Ketidak Bapak Yang Memanggil Yesus Tuhan Yang Sesat Kemudian Apa Dikatakan Yesus Di 23 Pada Saat Itu Aku Berkata Kepada Mereka Aku Tidak Mengenal Kalian Renyahlah Semua Dari Kalian Pembuat Kejahatan Itu Apalagi Yang Bapak Tutup Mata Bapak Kami Mengakui Aku Aku Dan Kami Orang Kristen Mengakui Yesus Datang Sebagai Manusia Juga Bang Matius 21 Itu Menunjukkan Dengan Jelas Bahwa Yang Antikristus Adalah Yang Memanggil Yesus Tuhan Matius 21 21 23 Matius 7 21 23 Kita Yang Menyak Dari Kita Pula Ketika 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 Kita Yang Ada Di Atas Ini Mau Tanya Siapa Yang Memanggil Yesus Tuhan Muslim Atau Kristen 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 Pak Thomas Pak Born Pak Purnomo Pak Di Baca Aku Baca Matius 21 Bukan Setiap Orang Yang Berseru Yang Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Akan Mas Melainkan Dia Yang Melakukan Kehendak Bapak Yang Di Sorga Pada Hari Terakhir Banyak Orang Akan Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Bukankah Kami Bertumbu Demi Namamu Dan Mengusir Setan Demi Namamu Oke Stop Dulu Sini Ya Aku Baca Pada Hari Terakhir Oke Pada Hari Terakhir Oke Dan Mengusir Setan Demi Namamu Dan Mengadakan Banyak Mujizat Demi Namamu juga Pada Waktu Itulah Oke Pada Waktu Itulah Di Akhir Terakhir Oke Aku akan Berterus Terang Kepada Mereka Dan Berkata Aku Tidak Pernah Mengenal Engkau Kapan Itu Bang Pada Pada Hari Terakhir Dan Pada Waktu Itulah Kapan Itu Bang Kapan Itu Pada Hari Terakhir Dan Pada Waktu Itulah Aku Akan Berterus Terang Oke Pada Hari Terakhir Terakhir Dan Pada Saat Itulah Kapan Jangan Memacit Aku Kapan Yahlah Kau Jadi Pada Kejahatan Pada Hari Terakhir Pada Hari Terakhir Berkata Inyahlah Seru Orang Orang Teru Pada Hari Terakhir Pada Terakhir Pada Terakhir Apa Terakhir Dan Berkata Inyahlah Kau Kau Kamu Kalian Pembuat Kejahatan Siapa Mereka Itu Siapa Yang Memanggil Tuhan Waktu Terhadap Nabi Yang Yang Terakhir Dengan 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 Inyahlah Kau Siapakah Yang Dibilang Inyahlah Kau Siapa Yang Memanggil Jesus Tuhan Muslim K Budak K Hindu K K K K Siapa Memanggil Yesus Tuhan Oke Siapa Bawa Kena Dabi Palsu Ya Habisin Si Paul Lutup Yang Datang Kepada Dibu Yang Capek Gue Melayani Natal Teng 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 Markafa Teng Markafa Teng Pasti Yang Lain Pak Born Pak Purnomo Pak Pak Tomas Kalau Mau Intrupsi Silahkan Silahkan Pak Coba Di Matthew 11 25 Bisa Dibuka Nggak Pak Matthew 11 25 Atau Saya Bacakan Oke Boleh Jawab Bapak Buka 11 25 Pada Waktu Itu Oh Ya Pada Waktu Itu Berkatalah Yesus Aku Bersegur Kepadamu Bapak Tuhan Langit Dan Bumi Karena Semuanya Itu Engkau Sembunyikan Bagi Orang Bijak Dan Orang Pandai Tetapi Engkau Nyatakan Kepada Orang Kecil Kenapa Coba Perhatikan Terus Itu Aku Bersama Bapak Langit Dan Bumi Berarti Ada Berapa Tuhan Jawab Satu Tuhan Satu Tuhan Yesus 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 Itu Tuhan Dibilang Aku Bersyukur Kepadamu Bapak Tuhan Langit Dan Bumi Bumi Ada Tuhan Yang Langit Dan Bumi Yang Berkatakan Siapa Yesus Yesus Tuhan Iya Yesus Tuhan Bukan Tuhan Berarti Berapa Tuhan Itu Haris Tuhan Yohanis Yohanis Tuhan Yesus Tuhan Itu Semua Masa Satu Satu Tuhan Bang Makanya Dengar Aku 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 Baca Ayat Kalian Dengar Luluh Gak Bisa Dengar Ayat 30 Oke Adalah 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 Satu Aku Dan Bapak Adalah Satu Satu Yang Bagaimana Bang Yesus Sebagai Sang Firman Satu Dengan Sang Bapak Yang Adalah Roh Itu Sendiri Oke Tidak Bisa Dipisahkan Bang Oke Sama Dengan Suara Abang Satu Dengan Pikiran Abang Tidak Bisa Dipisahkan Oke Oke Dan Yesus Terdiri Dari Dinatur Kemanusiaan Dan Kealahan Ini Yesus Berdoa Aku Bersyukur Kepadamu Bapak Gak Mungkinkan Tuhan Berdoa Yang Berdoa Itu Adalah Kemanusiaannya Belum Habis Korban Korban Dokter 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 Ini Semua Belum Habis Biar Aku Bibilin Dulu Dijin Kalau Sudah Tidak Dibalin Aja Ini Pak Tepet Supaya Dibatau Bahwa Kepenuhan Rokudus Itu Bukan Kediat Tetapi Aku Dibalin Bapak Sedikit Boleh Pak Dari Oke Sebelum Lanjut 10 Detik Aja Terlanjut Dibu Dibu Kepada Para Netizen Yang Dibawa Simak Baik Baik Saya Enyahlah Kau Yang Memanggil Aku Tuhan Yesus Sekarang Tolong Yang Dibawa Siapa Yang Dibilang Dimanggil Yang Memanggil Yesus Tuhan Induka Ram Kri Kek 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 Jadi Gini Pak Stephen Ijit Sedikit Aki Ijin Aku Sedikit Bibel Lepas Stephen Jadi Gini Pak Stephen Yesus Tidak Pernah Mengaku Dia Adalah Tuhan Tidak Ada Bukti Sama Sekali Juga Dalam Bibel Yang Mengatakan Dia Mengaku Tuhan Justru Banyak Dalil Di Kitab Bapak Yang Mengaku Yesus Itu Hanya Utusan Coba Kita Lihat Matius 4 Pasal 8 Sampai 10 Apa Kejadian Di Sana Iblis Membawanya Ke Atas Gunung Yang Sangat Tinggi Dan Memperlihatkan Kepada Semuanya Semua Kerajaan Yang Ada Di Dunia Ini Dan Kemegahannya Lalu Iblis Berkata Apa Semua 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 Akan Kuberikan Kepadamu Jikalau Engkau Sujud Menyembah Aku Saya ulangin Iblis Berkata Kepada Yesus Semua Yang Diperlihatkan Itu Akan Diserahkan Kepada Yesus Manakala Yesus Mau Sujud Menyembah Iblis Lalu Yesus Berkata Kenyala Iblis Sebab Ada Tertulis Engkau Harus Menyembah Tuhan Alamu Dan Hanya Kepada Dia Sajalah Engkau Berbakti Maksud Dari Ayat Ini Pada Saat Yesus Dipaksa Atau Disogok Untuk Menyembah Kepada Iblis Padahal Sudah Diperlihatkan Kemikahan Dunia Ini Yesus Menolak Yesus Berkata Kepada Iblis Sebab Ada Tertulis Kau Hanya Harus Menyembah Kepada Tuhan Alamu Saja Artinya Kalau Yesus Itu Tuhan Dia Pasti Akan Berkata Aku Tidak Mau Karena Aku Tuhan Malah Yesus Berkata Iblis Kau Jangan Berkata Begitu Aku Tidak Mau Kau Harus Menyembah Hanya Kepada Alam Ya Itu Duktif Pak Yang Kedua Saya Kasih Contoh Lagi Ini Yang Paling Krusial Dalam Kekristianan Oke Sebentar Sebentar Pak Saya Masih Sambung Yohanes 10 29 Apa Pengakuan Yesus Di Sana Saya Lebih Kecil Dari Tuhan Yohanes 14 28 Tuhan Lebih Besar Dari Aku Markus 16 Ayat 19 Roma 4 Ayat 8 Yesus Hanya Duduk Di Sebelah Kanan Bapak Dan Dia Tidak Duduk Di Tanpa Bapak 100 Ayat Bible Lu Bawain Akal 100 100 Dia Sangga Juga Ini Dengar Baik Pak Ini Bawah Ini Ini Dibawah Ini Gak Ada Sekolah Lulusan SD Dan Mereka Cukup Berakal Semua Coba Jawaban Dibawa Coba Senyahlah Kau Apa Yang Memanggil Tuhan Yesus Winduka Budaka Muslimka Coba Dengar Di Bawah Matius Matius 4 Oke Capek Matius 4 Tadi Maka Berkakalah Yesus Kepadanya Menyala Iblis Bapak Tertulis Engkau Menyembah Tuhan Alam Dan Hanya Kepada Dia Sajalah Engkau Berkakalah Iblis Akan Kematikan Kau Karena Kau Cinta Kau Kan Gitu Sebenarnya Jangan Dulu Potong Lalu Iblis Meninggalkan Dia Dan Lihatlah Malaikat Malaikat Datang Melayani Yesus Kenapa Malaikat Melayani Yesus Karena Dia Itu Adalah Allah Itu Sendiri Bang Yang Disuruh Sembah Kepada Iblis Oke Dan Lihatlah Malaikat Malaikat Datang Melayani Yesus Oke Oke Kita Lihat Dulu Jangan Dulu Potong Bang Lanjut Sanya Tekianya Mampu Nggak Ada Hiburan Oke Matius 16 Siapa Yesus Itu Dia Itu Adalah Tuhan Oke Lihat Lalu Lihatlah Dikatakan Disitu Dimana Dikatakan Tuhan Mengaku Dia Jangan Potong Potong Dengar Dulu Setelah Yesus Tiba Di daerah Kaisaria Filipi Ia bertanya Kepada Murid-muridnya Kata Orang Siapakah Anak Manusia Itu Jauh Mereka Ada Yang Mengatakan Yohanes Pumbaptis Ada Juga Yang Mengatakan Elia Dan Ada Pula Yang Mengatakan Yeremia Atau Salah Seorang Dari Para Nabi Lalu Yesus Tanya Kepada Mereka Tetapi Apa Katamu Siapakah Aku Ini Maka Jawab Simon Petrus Engkau Adalah Mesias Anak Allah Yang Hidup Oke Kata Yesus Kepadanya Berbahagia Engkau Simon Bin Yunus Sebab Bukan Manusia Yang Menyatakan Itu Kepadamu Berhentikan Bapak Yang Bukan Akulah Allah Kan Itu Dengar Dulu Bang Dengar Dulu Tadi kan Kita Pernah Singgung Orang Yang Ada Roh Kudus Dia Mengatakan Yesus Itu Adalah Tuhan Nah Disini Dia Petrus Mengaku Engkau Adalah Mesias Anak Allah Yang Hidup Kata Yesus Kepadanya Berbahagia Engkau Simon Bin Yunus Sebab Bukan Manusia Yang Menyatakan Itu Kepadamu Melainkan Bapak Yang Disorga Lihat Ayat Terakhir Bang Lihat Ayat Terakhir Lalu Yesus Melarang Murid Murid Supaya Jangan Memberitahukan Kepada Siapapun Bahwa Dia Adalah Mesias Oke Jadi Yesus Tidak Mau Mengakui Secara Public Bahwa Dia Itu Adalah Sang Mesias Sang Juru Selamat Oke Dia Melarang Murid Dengar Dulu Dia Melarang Murid Dia Jangan Diborong Mesias Iya Utusan Iya Kurios Iya Tuhan Iya Jangan Ngorong Tua Pak Jadi Dia Itu Menurut Simum Petrus Engkau Engkau Mesias Anak Alayak Hidup Siapakah Anak Alayak Hidup Anak Anak Alayak Kambing Alah Yang Perkasar Kenapa Harus Mesias Anak Alayak Anak Ayam Itu Memang Anak Ayam Itu Adalah Ayam Anak Kambing Isu Dekatakan Kambing Sebab Anak Kambing Itu Adalah Kambing Bukan Terbau Anak Alayak Anak Kambing Apakah Demikian Tuhan Apa Seben Seben Anak Kau Punya Alayak 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 Adalah Kelihatan Dari Irman Alayak Sendiri Bang Iyaudah Sekarang Kini Saya Tanya Kau Punya Anak Ini Bawa Bang Tadi Kenapa Yesus Enyallah Engkau Iblis Karena Engkau Sebenarnya Kan Harus Jelas Disini Tapi Yesus Abu Abu Disini Yesus Abu Abu Lagi Bahwasanya Akulah Mesias Allah Kenapa Dia Engkau Akulah Allah Intinya Seperti Yang Sudah Dising Tadi Kalian Tidak Memiliki Roh Kudus Sebenarnya Dalam Membaca Alkitab Itu Yang Membedakan Anda Dengan Kami Membaca Dengan Akal Dan Pikiran Cakrawala Berpikir Yang Terbuka Sedangkan Anda Memaknai Dengan Bukan 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 Kudus Anda Memaknai Itu Dengan Doktrin Dan Dokma Kami Membaca Dengan Akal Sehat Itu Perbedaannya Pak Seben Sedikit Lagi Siapa Yang Mengakui Sebenarnya Anak Alam Sebenarnya Sebenarnya Membaca Doktrin Sebenarnya Mau Tiga Sedikit Sedikit Sebenarnya 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 Ya Saya Berapa Lama Membaca Kita Bapak Di Dalam Kita Bapak Saya Hanya Menemukan Tiga Dalil Yang Mengatakan Yesus Itu Adalah Tuhan Atau Mengidentikan Yesus Itu Tuhan Bukan Pengakuan Yesus Tiga Dalil Ini Bapak Kalau Bapak Ketunuhan Rukudus Berarti Tahu Siapa Yang Menulis Kolusi Kita Bapak Jadi Begini Kalau Surat Paulus Oke Siapa Yang Membuat Surat Roma Siapa Yang Membuat Surat Roma Baik Pernyataan Yesus Sebagai Tuhan Hanya Terlontar Dari Mulutnya Paulus Melalui Kolusi Dan Roma Di Roma Apa yang Dikatakan Di Ayat 14 9 Sebab Untuk Itulah Kristus Telah Mati Dan Hidup Kembali Supaya Ia Menjadi Tuhan Satu Ya Di Kolusi Kolusi 2 Ayat 9 Ingatlah Bahwa Yesus Sendiri Adalah Allah Sepenuhnya 2 Ya Kemudian 8 22 Tuhan Tidak Menciptakan Yesus Permulaan Pekerjaannya 3 3 Dalam Ini Ini Yang Anda Imani Mati-matian Sedangkan Ada 137 Ayat Yang Mengatakan Yesus Sebagai Utusan Gunakan Akal Sehat Bapak Bapak Lebih Percaya Tiga Ayat Ini Atau 137 Ayat Sebenarnya Emang Biang Kerok Ini Si Paulus Ini Sebenarnya Makanya Gue Tadi Bertaruh Laki Gue Tunjukin Siapa Paulus Dia Peliputnya Kan Di Surat Ini Aja Ucapan Paulus Aja Menyebut Yesus Tuhan Paulus Marcus Matthius Lukas Tidak Pernah Menyebut Yesus Sebagai Tuhan Dia Sering Menyebut Anak Anak Allah Anak Bapak Yesus Maka Dia Akan Menjadi Tuhan Kan Aneh Manusia Yang Menentukan Tuhan Itu Sendiri Harusnya Tuhan Yang Menentukan Manusia Malah Dike Kristianan Hanya Paulus Yang Mampu Menyebut Yesus Sebagai Tuhan Cuma Tiga Ayat Pak Bapak Tolak 137 Ayat Yang Menyatakan Yesus Sebagai Kutusan Bapak Bersikuku Dengan Tiga Ayat Yesus Sebagai Tuhan Gunakan Logika Bapak Panik Panik Dia Panik Enggak Pak Oke Ini Rasul Paulus Mengatakan 2 Timotur 3 Ayat 16 Segala Tulisan Yang Diilhamkan Allah Memang Bermanfaat Untuk Mengajar Untuk Menyatakan Kesalahan Pak Pak Sebien Izin Pak Apa tadi Rasul Paulus Iya Hebat 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 Segala Tulisan Dengar Bang Segala Tulisan Yang Dituliskan Oleh Rasul Paulus Segala Tulisan Yang Dituliskan Oleh Rasul Paulus Ini Adalah Ilham Allah Diilhamkan Allah Tidak ada Hikman Bang Tidak ada Hikmat Tuhan Maaf Tadi Udah Lulus Itu Sama Bunda Nora Ilham Itu Adalah Apa Inspirasi Allah Sampai Dia Menulis Dengan Kepenuhan Rokudus Dia Menyatakan Semuanya Oke Di dalam Kitab Injil Injil Itu Tidak Mengatakan Yesus Itu Tuhan Oke Tetapi Bisinggung Anak Allah Sang Mesias Oke Kenapa Yesus Melarangkan Kenapa Yesus Melarang Untuk Memberitakan Bahwa Dia Itu Mesias Dia Melarang Kepada Murid-muridnya Oke Karena Yesus Tidak Mau Jangan Sampai Terpublik Bahwa Dia Itu Adalah Sang Mesias Sang Anak Allah Itu Sendiri Sang Allah Itu Sendiri Ketika Yesus Di hadapan Di dalam Persidangan Imam Kepala Berkata Apakah Engkau Anak Allah Yesus Menjawab Engkau Sendiri Yang Mengatakannya Maka Ributlah Persidangan Itu Sehingga Pakaian Dari Imam Itu Dikoyak Koyak Karena Dia Menurut Imam Itu Yesus Telah Menyamakan Dirinya Dengan Allah Itu Sendiri Oke Jadi Sangat Sakral Ketika Ada Yang Mengatakan Orang Lain Itu Adalah Allah Makanya Yesus Tidak Mau Mengatakan Demikian Oke Secara Budaya Yahudi Sangat Sakral Sangat Dihormati Ketika Ada Yang Mengatakan Dia Itu Adalah Allah Ketika Yesus Mengatakan Dari Awal Awal Yesus Itu Adalah Allah Itu Sendiri Maka Akan Ribut Disitu Bang Silahkan Bukan Karena Memang Betul-betul Yesus Itu Bukan Allah Bang Itu Endingnya Disitu Bang Orang Orang Ngeyar Orang Ngeyar Itu Cuma Satu Yang Bisa Nentuin Sakar Otul Maut Itu Yang Bisa Nentuin Yohanes 10 Ayat 30 Dikatakan Aku Dan Bapak Adalah Satu Apa Maksudnya Isu Bang Gini Loh Coba Bapak Perhatikan Matius 11 25 Yohanes 10 Ayat 30 Dulu Bang Ya Kontradiksi Namanya Pak Kontradiksi Namanya Kalo Nyamuk Nyangkut Bapak Adalah Satu Coba Baca Disitu Satu Perekop Nya Bukan Masalah Kepanjangan Ini Perkatan Yesus Aku Dan Bapak Adalah Satu Sekali Lagi Orang Orang Yahudi Mengambil Batu Untuk Melempar Yesus Karena Apa Dia Menyamai Dirinya Dengan Allah Oke Kontradiksi Nanti Dia Menyamai Dirinya Dengan Allah Oke Sehingga Orang-orang Yahudi Ingin Melempar Yesus Marah Kan Sakral 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 Sekali Dikatakan Begitu Makanya Yesus Menahan Tidak Mengatakan Bahwa Dialah Aku Akulah Dia Oke Oke Bang Ini Satu Ayat Cuman Satu Ayat Yang Menerangkan Ke Abang Terangkan Tapi Ratusan Ayat Yang Lain Mengatakan Yesus Itu Bukan Allah Gimana Cerita Mana Yang Benar Bang Aku Dan Bapak Adalah Satu Kita Sambung Disini Bang Yohanes 16 Ayat 15 Mana Ini Segala Sesuatu Dengar Segala Sesuatu Yang Bapak Bukan Itu Bang 100 Ayat Mengatakan Yesus Bukan Allah Cuma Satu Ayat Mana Yang Harus Dipegang Mana Yang Benar Tadi kan Aku Sudah Katakan Aku Bapak Adalah Satu Nah Disini Ayat 16 Yohanes 16 Ayat 15 Segala Sesuatu Yang Bapak Punya Adalah Aku Punya Sebab Itu Aku Berkata Ia Akan Memberitakan Kepadamu Apa Yang Diterimanya Daripadaku Oke Siapakah Ia Itu Siap Siapakah Nya Itu Dan Ku Itu Segala Sesuatu Yang Bapak Punya Adalah Aku Punya Apa 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 Aja Bang Semuanya Bapak Punya Adalah Aku Punya Sebab Dia Itu Adalah Ala Itu Sendiri Sebab Berarti Ya Bungi Gini Pak Steven Kok Pak Steven Kok Ini Jurnus Jurnus Yang Paling Pamungkas Ini Ini Tidak 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 Paulus Hanya Paulus Yang Menyebut Yesus Sebagai Tuhan Begini Sebentar Dengar Sebentar Sebentar Begini Karena Paulus Menyebut Yesus Sebagai Tuhan Makanya Kita Fokus Ke Paulus Bapak Mau Tau Pandangan Yesus Terhadap Paulus Sangat Menyakitkan Loh Pak ini semua dari kita Bapak Bapak saya kasih 9 ayat dan ayat ini bercerita siapa Paulus Bapak simak satu, ambil polen Bapak tulis di kertas supaya Bapak tahu apa yang saya ceritain Bapak coba buka kisah para rasul oke, saya ceritakan aja tapi Bapak simak ya, tapi menyakitkan lho Pak Bapak jangan terkencang kisah para ratus 9 ayat 4 dan 5 tentang perjalanan di Jamsik, kita kembali pada konteksual iya roba ke tanah, lalu terdengarlah suatu suara yang berkata, Saulus mengapa engkau menganiaya aku kemudian menjawab Saulus, siapakah engkau Tuhan Yesus berkata, aku Yesus yang kewaniaya, pertanyaannya Bapak tunjukkan dulu Bapak akui dulu dah, dimana Paulus dan Yesus pernah ketemu oke, baik secara fisik secara fisik Yesus tidak pernah ketemu dengan Baik, disitu saja Pak disitu saja kuncinya disitu saja kuncinya Pak sesam lagi ayatnya tidak pernah ketemu Bapak buka 1 Korintus 9 ayat 20 apa yang dikatakan disitu Korintus ini yang nulis siapa Pak? Paulus Baik, apa yang dikatakan 1 Korintus 9 ayat 20 bagi orang Yahudi aku berlaku seperti orang Yahudi bagi penganut hukum Taurat aku berlaku seperti penganut hukum Taurat tapi aku bukan pengikut hukum Taurat apakah ini bukan kata-kata munafik? begini Bang ketika Paulus menjalankan dengar dulu satu persatu persatu ketika Paulus menjalankan visi-visinya yaitu penginjilan dia beradaptasi Bang dia menyesuaikan di satu tempat ke tempat yang lain begitu Bang jadi dimana dia berada dia menyesuaikan dirinya ketika dengan orang-orang Yahudi dia dengan orang Yahudi ketika dengan orang-orang Yunani dia dengan orang Yunani yang bukan orang Yahudi begitu Bang baik, apapun itu saya tidak bantah Bapak ayat ketiga di Matthew 7.15 apa yang dikatakan disitu? Yesus berkata ini tulisan merah Pak ya Matthew 7 ayat 15 Matthew 7.15 Matthew 7 ayat 15 waspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah setigala buas sinkron gak dengan ayat tadi? di 1 Korintus 9.20 ini yang Bapak tidak apapun sebagai ya waspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah setigala yang buas dari buahnya lah kamu akan mengenali mereka dan seterusnya sudah sampai situ aja Pak oke ya saya konsentrasi tadi Bapak dengan dia mengaku orang Yahudi pada saat bergaul dengan orang Yahudi tapi dia bukan orang Yahudi dia mengaku penganut hukum Taurat tapi dia bukan pengikut hukum Taurat by the way kita lewatin itu saya hanya bilang serigala berbulu domba saya pribadi mengidentikkan itu dengan dalil tadi yang ada di 1 Korintus 9.20 kalau Bapak bantah tidak apa-apa silahkan Bapak bantah Bapak buka Lukas 12 ayat 1 silahkan Pak Lukas 12 atau saya bacain aja Pak saya bacain aja ya Lukas 12 ayat 1 Yesus berkata kepada muridnya Pak sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan lalu Yesus mulai mengajarkan pertama-tama apa pengajaran Yesus waspadalah terhadap ragi farisi waspadalah terhadap ragi dan kemunafikan orang farisi tidak ada jawaban disitu tidak ada pertanyaan Bapak lompat ayat berikutnya lagi Matius 23 ayat 15 celahkalah kamu ahli-ahli taurat dan orang enggak ada pertanyaan disitu Pak enggak ada pertanyaannya pertanyaan yang muncul disini kalau saya bertanya saya akan bilang sama Bapak Matius 23 ayat 15 celahkalah kamu hai ahli taurat dan orang-orang farisi hai kamu orang-orang munafik sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja yang menjadi penganut agamamu sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripadamu pertanyaannya siapa orang yang menyebarkan bibel dengan menyeberangi lautan nangiskan saya tidak saya tidak mau buka ke Bapak tapi Bapak ngeyel dari tadi kita berkutat disini-sini terus walaupun Bapak tidak ada saya lanjutkan saja di Korintus 1.17 apa yang dikatakan Paulus kaku menyeberangi lautan melintasi badai mengarungi samudera demi injil pendek dan memberitakan injil ke seluruh dunia tepat apa yang dikatakan Yesus bahwa kemunafikan itu muncul dari orang-orang yang menyebarkan injil dengan menyeberangi samudera itu sesuai dengan Matius 2.3 ayat 15